Pendekar Misterius Jilid 2. Tadi perisainya yang hendak digunakan buat mengempelang orang aneh itu telah kena disengkelit hingga senjatanya itu mencelat ke angkasa, maka ia sudah cukup kenalkan lihainya orang aneh itu, segera ia bermaksud memutar tubuh untuk menghalau serangan. Tapi pada saat itu pula, tutukan Junyan sudah tiba, meski jalan darahnya tidak sampai tertutup hingga badannya kaku, tapi tempat riancoan hiat yang tertutup itu terasa kesemutan juga. Ia berseru tertahan, habis itu, cepat tangan kiri menahan ke bawah, lalu sebelah tangan lain lantas hendak disodokan. Tak kalah mana si orang aneh itu lagi menguber Junyan menuruti suaranya, tapi karena gadis itu masih berada di belakang tongpo, maka rangsangan si orang aneh menjadi seperti ditujukan kepada tongpo. Melihat raksasa bertenaga sakti itu lagi sibuk melayani Junyan, lekas-lekas Jingling Chu dan Bok Siang Hiong turun tangan menolong, mereka melompat maju dari kanan kiri terus menangkis ke atas hingga kedua orang merasa ditumbuk oleh suatu tenaga yang maha besar, cuma tenaga itu lunak kuat, beda sekali dengan angin pukulannya yang keras. Sebagai ahli, Jingling Chu dan Bok Siang Hiong saling pandang dengan terheran-heran oleh ilmu kepandayan orang aneh itu, bukan saja segala macam ilmu silat dipahaminya, bahkan ilmu iwekang dari berbagai cabang pun dimahirinya. Mereka tak berani ayal, masing-masing segera balas menyerang sejurus. Melihat kedua kawannya sudah turun. Tangan membantunya, tongpo menjadi lega. Sebaliknya Lu Junyan benar-benar gadis Jio, ketika jarinya dapat menutup tubuh tongpo dan merasa badan orang keras bagai baja hingga jarinya sendiri yang kesakitan, mendadak dari menutup ia ubah menjadi mencengkeram, tiba-tiba ia mencengkeram tepat sekali di bawah igatai likim kong tongpo. Keruan mendadak tongpo menjadi geli, tak tertahan lagi ia bergelak tertawa. Dan yang menjadi heran adalah Jing Ling Chu dan Bok Siang Hiong, mereka tak mengerti sebab apa tiba-tiba tongpo ketawa terpingkal-pingkal. Sementara itu Junyan sudah melompat ninggir, dengan tepuk tangan ia berkata sambil tertawa, Hihi, ternyata Tai Li Kim Kong seorang yang takut bini kiranya menurut dongeng rakyat, Katanya orang yang merasa geli bila dikitik-kitik iganya, maka orang itu tentu takut pada bininya. Kini dikatai takut bini oleh Lu Junyan, seketika muka Tai Li Kim Kong menjadi merah, ia berkau-kauk lucu, budak cilik, biar ku hajar kawai, jangan galak-galak goda Junyan sembelari lelet-lelet lidahnya. Lalu katanya pula, Jing Ling To Tiang, Bok Lo Chiang Pua, dan Tai Li Kim Kong yang takut bini, karena di sini tiada urusan lagi, Sekarang juga aku hendak pergi melihat si gadis akan mengeloyor pergi begitu saja, tentu saja tongpo masih penasaran. Sekali tubuhnya melesat, bagai malaikat penjaga pintu saja, tiba-tiba tubuhnya yang besar sudah menghadang di ambang pintu. Namun Junyan hanya tersenyum, tahu-tahu kakinya menutup perlahan, mendadak tubuhnya mencelat ke atas. Ternyata ia tidak perlu menembusi rintangan Tia Li Kim Kong itu, tapi terus menerobos keluar kelenteng melalui lubang atap yang jebol oleh perisainya tadi. Melihat itu, tongpo menjadi melongo, tapi segera ia hendak mengejar keluar. Namun Jing Ling Chu keburu melerainya, Sudahlah, Tong Heng, buat apa kau mesti gusar pada seorang anak darah tapi tidak pantas ia bilang aku takut bini sahut tongpo masih penasaran. Mendengar itu, diam-diam Jing Ling Chu dan Bok Xiang Hiong menahan rasa geli mereka. Kiranya istri Tia Li Kim Kong tongpo juga seorang pendekar wanita yang dikenal orang sebagai Tia Jing Xiang Chu, si Chio bernama Ham, asalnya adalah sumuai atau adik seperguruan tongpo sendiri. Dalam hal ilmu silat, tongpo ada sedikit lebih rendah, maka memang rada-rada takut pada Seng Istri, hal ini sudah bukan rahasia lagi bagi orang Kang Ngou. Pantas kalau ia marah-marah dikatai takut bini, sebab tepat kena boroknya. Namun sesudah dihibur Jing Ling Chu, perlahan-lahan rasa gusarnya Tia Li Kim Kong pun menjadi reda. Heran juga, seperginya Lu Jun Yan, orang aneh tadi masih terus miringkan kepalanya untuk mendengarkan, belang wajahnya yang mengerikan itu berkerut-kerut, matanya yang buta tiada hentinya mengerling. Bedanya tadi ia terus mengubar jejaknya si gadis, adapun sekarang orangnya berdiri tegak bagaikan patung. Melihat keadaan orang, Jing Ling Chu menghela napas kasihan, katanya pada tongpo dan boks yang hiong, bicara tentang ilmu silat, terang sobat ini jauh lebih tinggi dari kita. Cuma sayang ia sudah buta, pula bisu, boleh jadi di masa dulu hatinya pernah kena pukulan yang hebat sehingga tindak tanduknya menjadi abnormal. Untuk selanjutnya diharap kalian mengingat akan sesama orang persilatan sukalah mengamat-amati dan mencari tahu siapakah gerangan dia ini serta adakah sanak familinya. Adapun kini terpaksa biarkan dia tinggal sementara di kelentingku ini habis berkata, lalu ia mendekati orang aneh itu. Tak terduga, tiba-tiba dilihatnya pada pipi orang aneh yang jelek itu sedikit basah, nyata air matanya sudah meleleh. Hati Jing Ling Chu tergirak, diam-diam ia menduga pasti di masa yang lalu orang aneh ini tentu mengalami sesuatu peristiwa yang amat menyakiti hati dan menggetarkan sukma. Cuma sayang, keadaan orang aneh ini kini dalam keadaan tidak waras hingga susah untuk ditanya. Yang mencurigakan ialah kejadian tadi sebab apakah mendadak si Oye A.U.S. menjerit kaget, lalu berlari pergi begitu saja? Dan mengapa bila mendengar suara si gadis, Le Jun Yan, lantas mengubar terus? Apakah mungkin dengan kedua orang tersebut belakangan ini memang pernah ada hubungannya? Dasar watak Jing Ling Chu memang simpatik, ia pikir orang aneh itu ia sendiri yang ketemukan, maka urusan apa yang menyangkut diri orang aneh itu, sudahlah pasti ia takkan bisa tinggal diam. Maka kembali ia tutup muka orang dengan kain selubung hitam tadi dan katanya ramah, sobat, marilah kembali ke kamar mengasuh dulu orang itu tetap diam saja, maka Jing Ling Chu lantas menarik tangannya dan dibawa masuk ke ruangan belakang. Besok paginya sesudah tongpo dan box yang hiong memohon diri pulang ke kediamannya masing-masing, dalam keadaan seorang diri Jing Ling Chu terus memikirkan teka teki yang menyelubungi diri orang aneh itu tiba-tiba ia menjadi ingat, Kalau tak bisa buka suara, bukankah dapat menulis, dan kenapa kemarin tidak diberikan pena dan kertas suruh menulis jawaban apa yang ditanyakan itu diam-diam Jing Ling Chu mengomeli dirinya sendiri yang kenapa begitu goblok hingga tidak ingat akan akal ini. Maka lekas-lekas ia mendatangi kamar si orang aneh. Tapi ia kecele, sebab orang itu ternyata telah tiada di kamarnya lagi. Kalau melihat bantal dan selimut yang masih baik-baik berada di atas ranjang, nyata sekali semalam sama sekali orang aneh itu tidak tidur di situ, dan sejak kapan orangnya menghilang pun susah diketahui. Karena kejadian ini, hati Jing Ling Chu menjadi murung, tapi apa daya? Dalam pada itu, mengenai diri Lu Jun yang sejak meninggalkan kuil Losentian, di tengah jalan teringat olehnya kejadian di kelenteng itu, di mana ia telah menggoda habis-habisan beberapa tokoh angkatan tua, diam-diam ia merasa geli sendiri dan saking senangnya, sepanjang jalan ia bersenandung perlahan-lahan sembari memainkan tetumbuhan bunga hutan di tepi jalan, terus turun ke bawah gunung. Setibanya di bawah puncak gunung, gadis ini menjadi ragu-ragu, apakah begitu saja terus pulang ke rumah? Biasanya, Seng Guru teramat keras mengawasi dirinya, kalau bukan undangan Jing Ling Chu dan Seng Guru enggan turun gunung, boleh jadi hingga kini ia masih tetap dikeram, kini dirinya berada sejauh ribuan li dari gurunya, tentu orang tua itu takkan tahu urusan di sini ternyata begitu cepat sudah selesai. Dan kesempatan ini mengapa tak dipergunakannya untuk pesiar di kalangan Kang Ou? Setelah ambil ketetapan itu, hati si gadis makin gembira. Terus saja ia melanjutkan perjalanan buat tinggalkan pegunungan hengsan itu. Tak terduga, karena terlalu sedikit pengalaman, dan pula lemgak hengsan ini baru pertama kali ia kunjungi, jalan pegunungan berliku-liku, bilak-biluk, meski ia sudah berputar-putar hingga hari hampir maghrib, masih juga belum keluar dari tanah pegunungan itu. Jun Yan menjadi gugup, akhirnya ia pikir-pikir jangan-jangan malam ini harus tidur di alas pegunungan terbuka. Dalam kesalnya ia duduk di atas satu batu di tepi jalan untuk mengasau tiba-tiba dilihatnya dari jauh ada beberapa orang yang mendatangi, sesudah dekat, ternyata mereka adalah beberapa tukang pencari kayu. Dalam gerangnya Jun Yan terlompat bangun serta berseru, numpang tanya, to aku tukang kayu sembari berkata, segera ia pun memapak maju. Siapa tahu, baru saja tubuhnya bergerak, mendadak terasa di belakangnya ada berkesyurangin yang sangat perlahan, seakan-akan ada seseorang yang mengintil di belakangnya. Gerak-gerik Jun Yan memang sangat gesit dan cekatan, ketika berasa begitu, tanpa berpaling lagi, sekonyong-konyong ia baliki tangannya terus merauk ke belakang. Tapi ternyata ia hanya merauk pangin belaka, ketika ia menoleh, yang tertampak hanya cuaca remang-remang tanpa suatu bayang ampunlah. Menjadi heran dan melengat, tapi segera ia meneruskan niatnya memapak beberapa tukang kayu tadi. Sudah tentu para tukang kayu itu terheran-heran ketika mendadak melihat seorang gadis jelita muncul di tengah-tengah alas pegunungan yang sunyi itu. Tadinya mereka menyangka jangan-jangan Dewi Kayangan yang turun ke bumi. Sesudah mendengar pertanyaan si gadis tentang jalan turun ke bawah gunung, lalu dengan sangat sopannya mereka memberitahukan dengan jelasnya. Dengan riangnya Junyan mengucapkan terima kasih lalu berlari-lari lagi ke jurusan yang ditunjuk, tapi sesudah beberapa puluh tombak jauhnya, kembali ia merasa angin silir berkesur lagi di belakangnya. Tatkala hari itu sudah mulai gelap, cuma Seng Dewi malam belum menampakkan diri. Kembali hati si gadis terkejut, diam-diam ia memikir, apakah mungkin ada setan alas yang sedang mengintil di belakangnya. Ketika ia coba menghentikan langkahnya, tahu-tahu angin silir di belakangnya pun lenyap. Maka yakin sudah si gadis, pasti ada orang yang selalu mengintil, tapi bila ia mendadak menoleh toh tiada sesuatu bayangan yang terlihat olehnya. Dalam keadaan seorang diri di tengah-tengah alas pegunungan, dan pula di malam yang kini sudah gelap, sungguh pun nyali si gadis cukup tabah, tak urung ia merasa mengkirik. Segera ia tarik senjatanya Anjui Bian atau Pecut Mulut Bebek, ia siapkan di tangan untuk menjaga segala kemungkinan. Pecut ini adalah senjata andalan gurunya, Tong Tian Xin Mojiao Teh, King di waktu mulai berkecimpung di dunia kangong. Meski nama senjata itu lucu kedengarannya, tapi sebenarnya adalah sesuatu genggaman yang liahai dan jarang dilihat. Panjang pecut itu kira-kira tujuh kaki, besarnya seperti jari dan terbagi dalam ruas-ruas yang terbikin dari baja yang tajam sekali. Di ujung pecut itu terdapat pula dua potong pelat baja yang tipis tajam, letak kelihayannya justru pada kedua pelat baja ini, kalau diputarkan, kedua pelat ini bisa buka tutup hingga mirip mulut bebek. Begitulah, Jun Yan siapkan pecutnya ini di tangan terus melanjutkan perjalanan dengan cepat. Beberapa kali terasa angin berkesur lagi di belakangnya, segera pecutnya ia sabetkan, tapi selalu mengenai tempat kosong. Dengan sendirinya hatinya menjadi semakin heran. Tidak antara lama, sesudah rembulan lambat laun meninggi di sebelah belakangnya serta memancarkan sinarnya yang indah, diam-diam Jun Yan bergirang. Tapi ketika ia memandang ke bawah, ia menjadi terperanjat tidak kepalang. Kiranya di bawah sorot sinar bulan yang terang, kecuali bayangan tubuhnya yang tertampak memanjang ke depan di tengah pegunungan itu, terdapat pula satu bayangan orang lain yang lebih jangkung dari dirinya, kalau melihat jaraknya, orang itu terang selalu mengintil dalam jarak tiada 4-5 kaki dari belakangnya. Memangnya sejak tadi Jun Yan curiga ada orang yang mengintil di belakangnya hingga menerbitkan berkesiurnya angin, tapi beberapa kali ia berpaling atau menyabet dengan pecutnya, toh selalu nihil tiada sesuatu yang dilihatnya. Kini kalau bukan dia berjalan dengan memengkiri bulan hingga bayangannya tersorot ke depan, boleh jadi ia belum berani yakin kalau berkesiurnya angin itu dicangkitkan oleh orang. Dalam kagetnya, hati Jun Yan benar-benar dek dekan, ia menduga orang mungkin sudah lama mengintil, maka betapa hebat ilmu entengi tubuh orang itu, sungguh susah dibayangkan. Cuma anehnya, mustahil orang itu belum insyaf kalau bayangan tubuhnya yang tersorot sinar bulan itu kini sudah dapat diketahui. Ketika perlahan-lahan Jun Yan sengaja melangkah dua tindak ke depan, tahu-tahu bayangan orang itu pun bertindak dua langkah. Bila ia berlari, bayangan itu pun ikut berlari, hingga mirip seperti bayangan sendiri saja. Sembari berjalan, diam-diam Jun Yan menimang-nimang, ia pikir orang mungkin tiada maksud jahat, sebab kalau punya tujuan jahat pada sebelum bayangannya diketahui, sejak tadi-tadi sudah turun tangan. Boleh jadi orang ini adalah bulan kiampu atau angkatan tua dari dunia perselatan yang kenal akan kenakalannya maka sengaja hendak bergurau padanya. Memikir akan itu, diam-diam Jun Yan geli sendiri, sebab besar kemungkinan malah suhaunya sendiri yang telah turun gunung dan menggoda padanya. Diam-diam ia himpun tenaganya, ia siapkan pecutnya baik-baik, suatu ketika, mendadak ia putar tubuh, terus menyabet beruntun tiga kali. Kero menyerangnya itu cepat luar biasa, tapi gerak tubuh orang yang di belakangnya itu ternyata jauh lebih cepat lagi, hingga tiga kali sabetannya mengenai tempat kosong semua. Cuma ada hasilnya juga, sebab ia sudah pusatkan perhatian, maka sekilas dapat dilihat oleh Jun Yan, di bawah sinar bulan ada satu orang secepat angin telah melesat pergi terus menyelusup masuk ke dalam rimba yang berdekatan. Ha, masih lari? Sudah kepergok, kau mau sembunyi kemana teriak Jun Yan? Dan sambil mengangkat pecutnya, segera ia mengejar. Sesudah menyusur rimba, ia berteriak-teriak lagi memaki dengan maksud memancing keluar orang itu, tapi pohon rimba itu jarang-jarang saja tidak terlalu rindang, hingga keadaan sekitarnya cukup terlihat jelas, sunyi-senyap saja tiada seorang pun. Tanpa terasa buluroma si gadis berdiri, diam-diam ia membatin, apakah mungkin setan atau genderwo yang lagi menggoda nyala coba tenangkan diri, lalu duduk di bawah satu pohon besar sambil mengamat-amati keadaan sekitarnya. Tapi benar-benar tiada suatu bayang ampun yang terlihat, ketika ia menengadah, sinar bulan yang putih jernih menembus rimba yang jarang itu hingga suasana malam itu tenang aman. Selagi Jun Yan tengah tengok ke sana kemari, tiba-tiba dilihatnya di atas sebatang dahan pohon yang tumbuh miring, coraknya agak aneh. Ketika ditegasi, ternyata bukan dahan pohon, tapi kain baju yang bergoyang-goyang, terang seorang manusia terpantek miring di batang pohon besar itu dengan ilmu kepandayan Lipte Sengkin atau berdiri di tanah tumbuh akar, semacam ilmu yang memberatkan tubuh yang pernah didengar tapi belum pernah dilihatnya. Ilmu Lipte Sengkin itu adalah kepandayan tunggal kaum Hong Tong Pei. Yang melatih ilmu ini, kalau iwekangnya belum punya dasar yang kuat, tak nanti bisa berhasil. Kalau begitu, apakah mungkin orang ini adalah Lipong, Ciyang Bunjin atau ketua dari Hong Tong Pei yang berjuluk Lyok Hap Tong Cu itu? Lipong itu di waktu berusia 17 tahun, ilmu silatnya sudah menjago sesama saudara seperguruannya, dengan Lyok Hap Su Hoat dari Hong Tong Pei mereka, sekaligus ia telah kalahkan 35 saudara perguruannya hingga diangkat sebagai ketua. Sebab itulah orang Kang O menyebutnya Lyok Hap Tong Cu atau si bocah pemain Lyok Hap Su. Kini meski usianya sudah lanjut, tapi julukan muda itu masih belum terhapuskan. Junian pikir Lipong adalah kawan sehidup semati gurunya, Jiau Pek King, biasanya suka menggoda dan bergurau padanya. Maka ia menduga orang ini pasti Lipong adanya. Hatinya menjadi lega, dengan ketawa-ketawa segera ia menegur, Hayo, Li Siok Siok, Paman Li, sudah dapatku kenali, kenapa masih kau pura-pura tidak tahu di situ? Lekaslah turun kemari, ajarkanlah padaku ilmu golokmu Lyok Hap Tohoat. Bila tidak nanti aku akan siarkankah seorang tua. Sengaja menindas yang muda, coba bagaimana kau akan membela diri habis berkata lalu ia pun berdiri. Dan ketika ia menungat pula sambil berkata dengan ketawa, nah, Li, belum lagi siok-sok diucapkan tiba-tiba ia merasa mukanya seperti teraling-aling sesuatu. Ternyata itulah muka seorang yang jelek dan menyeramkan luar biasa yang hampir-hampir menempel dengan mukanya, maka teranglah bahwa orang itu sekali-kali bukan Lyok Hap Tong Culipong yang disangkanya, tapi adalah si orang aneh yang dilihatnya di kelenteng Losentian Siang tadi. Kiranya tadi tubuh orang aneh itu terpantek miring ke atas di batang pohon, tapi kemudian menggantung ke bawah, hingga mukanya hampir berciuman dengan mukanya Junyan ketika si gadis berdiri. Sesaat itu, saking kagetnya napas Junyan seakan-akan sesat, ia terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Kau, kau sebenarnya, siapa tanyanya kemudian dengan suara gemetar. Mendadak matanya menjadi burem, tahu-tahu orang itu telah melayang turun kedua tangannya terpentang terus melangkah maju seakan-akan Junyan hendak dirangkul ke dalam pelukannya. Dalam kagetnya Junyan menjerit tajam sembari melompat mundur. Mendengar suara jeritan si gadis, mendadak orang aneh itu berhenti tak jadi maju, kedua tangannya pun diluruskan ke bawah lagi, hanya dari tenggorokannya terdengar berkeruyukan, mulut dengan bibirnya yang sudah tak utuh lagi itu ternganga dan mengeluarkan semacam suara yang menakutkan dan menggetarkan sukma. Mendengar orang mengandung rasa pilu, tapi penasaran dan benci, seperti orang yang telah dianiaya musuh, tapi dendam sedalam lautan itu tak berdaya dibalas. Maka meski suaranya tadi begitu menyeramkan, dari takut tiba-tiba timbul. Rasa simpatik si gadis terhadap diri orang aneh itu. Junyan coba mengamati-amati perawakan dan bentuk wajah orang, tapi tiada sesuatu yang mirip Lipong, di antara anak murid Hong Tong Pei juga tidak sedikit yang dikenalnya dan tiada seorang pun yang berwajah begini, sebaliknya kepandayan Liple Sengkin yang ditunjukkan si orang aneh ini tadi justru adalah ilmu tunggal golongan Hong Tong Pei yang tak mungkin diajarkan pada orang luar. Diam-diam Junyan menimang-nimang meski orang aneh tiada maksud jahat, tapi ketika Delo Sengkian selalu mengejar saja pada dirinya, sesudah ia tinggalkan kelenteng itu masih terus orang mengintil. Dengan siapapun boleh berkawan, tetapi masa harus berkawan dengan seorang aneh seperti setan ini? Tidakkah jalan paling selamat ialah, kabur. Karena itu segera ia pura-pura membentak, Hai, apakah kau ini orang Hong Tong Pei? Berani kau menggoda aku di tengah jalan? Jika aku laporkan pada Chiang Bun Jin dari Hong Tong Pei, Liok Hap Tong Culipong, pasti takkan menguntungkan kau Ker Junyan berkata ini Sengaja ia keraskan suaranya, sebab ia insyaf, sedikit saja ia menggeser pergi, betapapun gesitnya, pasti orang aneh itu dapat menyusulnya. Maka semakin berkata semakin keras suaranya, sedang kakinya terus menggeser ke belakang. Ketika selesai ia berkata, sementara itu ia sudah berada sejauh 4-5 tombak dari orang aneh itu. Betul juga, orang aneh itu masih berdiri terpaku di tempatnya, hanya kepalanya miringi, rupanya sedang pasang kuping buat mendengarkan. Diam-diam Junyan sangat girang, lebih pasti lagi dugaannya bahwa orang aneh tentu seorang buta, asal ia menahan nafas dan tidak menerbitkan suara, pasti orang takkan dapat mencari jejaknya. Ia pikir mundur lagi sedikit jauh, lalu berdiam diri untuk melihat bagaimana reaksi orang aneh itu. Tak terduga ada lebih baik kalau ia tidak mundur lagi, tapi baru mundur selangkah, tahu-tahu tubuhnya telah menubruk ke dalam pangkuan seseorang. Kagetnya Junyan kali ini bertambah-tambah, tanpa pikir lagi telapak tangan kirinya ia tamparkan ke belakang. Dalam keadaan tubuh menempel, semestinya tamparan ini tentu kena sasarannya, siapa duga, baru saja tangannya diayun, tahu-tahu pergelangan tangannya malah terasa kesemutan, kiranya sudah kena ditangkap orang di belakangnya itu. Junyan jadi mengeluh, ia tak berani berteriak, karena khawatir diketahui orang aneh itu hingga soalnya semakin berteletel. Dalam gugutnya ia ayun pecutnya yang berujung mulut bebek itu ke belakang dengan tipu HWE Jui Tiokli atau membalik mulut mematok keong. Tapi sial baginya, sebelum sabetannya mengenai sasarannya, tahu-tahu Jioktek hiat di sikutnya terasa kesemutan, genggamannya menjadi kendor, dan senjatanya sudah pindah ke tangan orang. Dahulu ketika Junyan mempelajari ilmu pecut itu, pernah gurunya Tong Tian Xin Mojiao Pek King berpesan, dengan ilmu pecut lain daripada yang lain ini, betapapun musuh takkan dapat merampas senjatamu ini, tetapi bila sampai pecutmu ini kena direbut, maka terangka sudah kecundang, tak peduli lawan seorang sepele saja, jangan lagi kau menempur terus, jalan paling selamat ialah lari. Baiknya gurumu ini bukan seorang ksatria atau laki-laki sejati, lebih-lebih bukan manusia yang suka cari nama, maka kau larikan diri rasanya juga tidak merosotkan pamur gurumu ini. Pesan itu selamanya diingat baik-baik oleh Junyan. Kini melihat pecutnya benar-benar kena dirampas orang, segera ia bermaksud kabur. Namun pergelangan tangan kirinya kena dipegang musuh, mana bisa lari begitu saja? Dalam gugutnya ia mirontar-rontas mirari melirik tangan busuh yang memegangi tangannya itu, dan di luar dugaan, demi nampak tangan orang, dari keringat dingin yang tadinya sudah membasahi tubuhnya itu, kini ia malah menjadi lega. Kiranya tangan orang yang memegangnya itu ternyata berjari gemuk-gemuk dan merah seperti diwan terkuku jarinya, panjang lebih dua senti hingga mengeluarkan cahaya mengkilap, siapa lagi di akalau bukan telapak tangan Cusengcian atau tangan merah Cusengcian yang dikenalinya sebagai tangannya Liok Hap Tong Culipong. Saking girangnya, segera ia pun mengomel, Hi, Li Siok Siok, kenapakah sengaja bikin kaget padaku? Maka terdengarlah orang yang di belakangnya itu ketawa terbahak-bahak sembari kendorkan cekalannya, kemudian katanya, setan cerdik, di belakangku kau selalu sebut namaku, apa yang sedang kau lakukan untuk alamatku bukan? Haha, kalau tidak bikin kaget kau sekali-kali, adu mulut aku memang kalah, bukankah selalu aku akan rugi ketika Junian menoleh? Maka terlihatlah seorang berperawakan pendek buntat, rambutnya hitam mengkilap, alisnya yang panjang tebal, tapi berwarna putih bersih, di bawah jangguknya tumbuh serumpun jenggot, tapi warnanya justru hitam, dan dia pit dan alisnya putih, wajahnya masih kekanak-kanakan, tambah lagi sepasang tangan cu-sen-ciang, siapa lagi di jagad ini yang mempunyai corak khas seperti liuk hap tong cu-lipong ini? Sesudah tertegun sejenak, segera Junian mengomel lagi, bagus kau, Li Siok Siok. Kau kirim orang kolonganmu Hong Tong Pei untuk bikin rusuh di lau sengpian di atas Siok Yong Hong, kini tua menghina lagi seorang gadis muda seperti aku, kelakuanmu ini mana ada sifat pribadi yang agung sebagai bulim ciampual, angkatan tua persilatan, dan seorang ketua cabang persilatan. Biarlah aku siarkan berita ini, tentu kau akan dibuat buah tertawaan orang. Hebat benar dakwaanmu ini sahut lipong sambil melelet-leletkan lidahnya. Tapi kera bagaimana untuk menebus kekalahanku ini, supaya nona jelita tidak marah-marah lagi itu mudah, ujar Junian sembelari tekap mulutnya yang mungil untuk menahan tertawanya. Asal kau ajarkan aku liok hap suhoat, maka segalanya akan menjadi bereskiranya liok hap tong cu lipong ini memang bertabiat jenaka, meski seorang ketua cabang persilatan, tapi paling suka pada orang muda yang ingin maju, sama sekali tak berlagak tua terhadap kaum muda, dan Lu Junian memang sudah biasa bersendagurau dengan dia. Ai, setan cerdik, demikian sahut lipong kemudian dengan tertawa ia menyambung, belum lagi menjadi pembesar, sudah mau terima sogok, sayang liok hap suhoat yang kau inginkan tidak ada, kalau liok hap ciohoat, bagaimana? Kau mau tidak Junian tidak tahu kalau kata-kata lipong itu sedang mempermainkannya, sebaliknya ia pikir, menurut cerita suhunya ilmu silat rahasia kaum Hong Tong Pei sangat banyak dan semuanya bagus, tiada bandingan, keruan ia kegirangan, segera ia menyahut, ya, boleh, bagus sekali baik, kata liok hap tong cu lipong sembelari geraki tangannya terus mendorong ke arah si gadis. Sampai di sini, barulah Junian tahu dirinya kena dia pusila pun tahu tak nanti lipong memukul sungguh-sungguh padanya, namun bila pukulan itu sampai kena, bukankah ia sendiri malu sebagai anak murid Tong Tian Xin Mo Ji Ho Peking? Maka cepat sekali ia berkelit ke samping. Bagus, gerakan yang gesik seru lipong memuji, tapi segera ia melangkah maju dan pukulan kedua dilontarkan pula. Selagi Junian hendak berkelit pula, mendadak terasa angin berkesur cepat lewat di sampingnya, si orang aneh yang terpaku di tempatnya tadi tahu-tahu melesat ke tengah-tengah antara dia dengan lipong, terlihat pula tangan si orang aneh diangkat, ia pun melontarkan pukulan ke depan, maka terdengarlah suara plak, kedua tangan si orang aneh dan lipong saling beradu. Pukulan yang dilontarkan oleh lipong tadi hanya pura-pura saja untuk menggoda Junian, sama sekali ia tidak menduga bahwa mendadak bisa muncul seseorang untuk merintanginya. Sebaliknya orang aneh itu melontarkan pukulan sepenuh tenaga, maka liok hat tong cu lipong tergetar hingga mundur 7-8 tindak, jika bukan iwakangnya sudah terlatih sampai tingkat yang bisa dipergunakan dengan sesukanya dan segera kumpulkan tenaga buat menahan, boleh jadi ia sudah terluka dalam. Bila kemudian lipong dapat melihat bahwa lawannya itu ternyata seorang jelek yang mukanya 90% lebih mirip setan, kedua matanya melolor memutih, terang seorang buta, tapi tenaga dalamnya ternyata sedemikian hebatnya, ia menjadi tercengang. Hi, budak cerdik, kiranya kau masih punya bala bantuan, katanya kemudian. Semula Jun Yan menyangka kalau orang aneh ini adalah orang Hong Tong Pei, kini mendengar kata lipong, pulakel orang aneh itu turun tangan tadi terang bukannya pura-pura, tapi menganggap lipong hendak mencelakainya, kalau begitu, apakah benar-benar orang aneh ini sudah berkawan dengan aku demikian pikir si gadis. Karena itu, cepat ia menjawab, Li siok siok, bergurau boleh bergurau, tapi kalau sungguh-sungguh hendaklah kita juga sungguh-sungguh. Orang ini adalah orang yang bikin rusuh di kelenteng lo sempian, Jing Ling Chu dan kawan-kawannya tiada yang kenal asal usulnya, tadi aku melihat ia gunakan kepandaian lipte sengkin untuk pantek dirinya di atas batang pohon, masa dia bukan orang golonganmu? Dan tiba-tiba kau pun datang kemari, apakah kau juga hendak mengunjungi Jing Ling To Tiang ya? Aku juga menerima undangan Jing Ling Chu, sahut lipong. Cuma di tengah jalan terhalang sesuatu urusan, maka datangnya terlambat. Apakah undangan Jing Ling Chu pada orang banyak, justru disebabkan urusan setan jelek ini benar, kata Jun Yan mengangguk. Suhu juga diundang, ia bilang tentu akan berjumpa dengan seorang yang bernama Chu Hang Tin yang memuakan, ia sendiri tak su di turun gunung, maka aku yang diperintahkan kemari, bagus kuda liar terlepas dari kekangan, tentu saja hebat goda lipong dengan tertawa. Li Siok Siok, biasanya kau sangat sayang padaku. Aku hanya gunakan kesempatan ini untuk mencari pengalaman Kang Ngong, maka terlambat pulang, kelak jika ketemu Suhau, harap jangan kau laporkan pinta si gadis. Tak bisa, kata lipong sembelari geleng-geleng kepalanya. Masakah suruh aku seorang tua yang menghina kaum muda, seorang yang tanpa sifat pribadi ketua cabang persilatan, supaya berdusa untukmu. I.I., Li Siok Siok ini, sahut Jun Yan sambil mencengkitkan mulut. Lipong menjadi geli melihat muka si gadis yang menyenangkan ini. Jun Yan tahu kalau orang tua itu diam-diam sudah berjanji, lalu ia menceritakan pengalamannya di Loseng Tian di atas Siok Yang Hang itu. Sambil mendengarkan cerita si gadis yang menarik itu, diam-diam Lipong memperhatikan orang aneh itu. Ia lihat orang aneh itu berdiri menghadap ke arah si gadis tanpa bergerak sedikit pun, seakan-akan sangat senang dan ketarik oleh setiap kata-kata serta setiap suara ketawa si gadis. Sesudah Jun Yan selesai menutur, lalu Lipong berkata, kalau dia mahir ilmu silat cabang lain, itulah bukan soal, tapi kepandaian Lip Teh Seng Kin benar-benar adalah ilmu tunggal Hong Tong Pei kami, dari mana ia dapat mempelajarinya? AHM, ia merenung sejenak, tiba-tiba dari pinggangnya ia lolos keluar sebelah golok yang bersinar hijau mengkilap. Nyata itulah golok pusaka Pek Lin Sintu Kaum Hong Tong Pei. Melihat Lipong mendadak lolos senjata, sedang orang aneh itu juga rupanya sudah mendengar suara senjata tajam dicabut, maka agak terkejut dan terus mundur setengah langkah, kakinya berdiri kokoh dalam gaya miring, nyata itulah kuda-kuda yang kuat sekali untuk menghadapi segala kemungkinan. Menyangka kedua orang makal saling gebrak dan kasihan juga bila orang aneh yang cacat itu sampai terluka, maka cepat Jun Yan bertanya, Li Siok Siok, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak menjajal dia. Kau bilang dia mahir ilmu Lip Seng Kin, apakah ia juga pandai liok hab suho at sahut Lipong? Lalu ia membentak ke arah si orang aneh, nah, sobat, sambutlah. Habis itu, sekali tangannya bergerak, tahu-tahu golok pusakanya itu tertimpuk ke depan membawa selarik sinar hijau yang menyilaukan ke arah orang aneh itu. Ternyata orang aneh itu sangat cekatan, sekali tangannya membalik, segera golok itu sudah kena dipegangnya. Terkejut sekali Lipong melihat kerusi orang aneh itu menyambuti goloknya, tanpa terasa ia berseru memuji. Kepandayanmu bagus. Awas serangan segera ia gunakan sarung goloknya sebagai senjata, terus dengan tipu cigi tonglai atau hawa ungu datang dari timur, sarung goloknya membawa angin kencang terus menusuk ke muka si orang aneh. Liok Hab Suhoat dan Liok Hab Chohoat dari Kong Tong Pai, kesemuanya mengambil atas gabungan langit bumi dan keempat penjuru yang diubah lagi, jadi langit dan bumi atau atas dan bawah ditambah empat penjuru yalah enam, maka disebut Liok Hab atau enam gabungan. Ilmu golok dan pukulan itu sebenarnya masing-masing hanya terdiri dari enam jurus saja, yaitu dengan aksara langit, bumi, timur, barat, utara dan selatan, tapi di antara tiap-tiap jurus itu terkandung pula enam macam pecahan, dari tiap-tiap pecahan, ini juga mengambil kedudukan enam aksara seperti tersebut di atas, maka kalau dimainkan menjadi enam kali enam menjadi tiga puluh enam jurus. Ilmu silat ini adalah kepandayan tunggal Kong Tong Pai yang tak diajarkan pada orang lain. Begitulah Junyan melihat gerak serangan Li Pong itu dilontarkan sangat perlahan sekali, ia tak kenal tipu serangan macam apakah itu, juga tak tahu kemuzizatan yang terkandung dalam tipu ini, tapi bila ingat inilah kesempatan bagus untuk mencuri belajar Liok Hab Suhoat, berkat otaknya yang tajam, segera ia perhatikan sungguh-sungguh gerak geriknya Li Pong, ia ingat baik-baik. Ia lihat ketika tusukan Li Pong itu dilontarkan, sarung golok yang dibuat senjata itu mendengung sekali terus ujungnya memutar hingga menjadi satu lingkaran kecil, kembali mendengung sekali terus menggores sebuah lingkaran besar, selesai dua lingkaran digores, ujung golok itu sudah mendekati mukasi orang aneh. Orang aneh itu masih berdiri tegak sambil memegangi pekelintu yang dilemparkan Li Pong tadi, sama sekali tiada tanda-tanda hendak menangkis atau berkelit. Hayo sambut bentak Li Pong lagi sembari menggores lingkaran yang ketiga. Dengan digoresnya tiga lingkaran sinar itu, ujung goloknya sudah tinggal beberapa senti saja di depan mukasi orang aneh. Karena itu, baru mendadak orang aneh itu geraki goloknya secepat hilat. Herannya gerak tipunya ternyata sama dengan tipu serangan Li Pong, golok bersinar hijau yang menyilaukan itu segera melingkar menjadi satu bundaran, hebatnya lingkaran pertama ini sudah jauh lebih besar dari lingkaran ketiga yang digoreskan Li Pong tadi. Di bawah sambaran sinar senjata itu, sarung golok Li Pong sudah terkurung di dalamnya. Melihat sekali bergerak, orang itu benar-benar melontarkan tipu Cigitong Lai, jurus pertama dari Liok Hap Su Hoat. Bahkan tenaga dalam yang digunakannya terang di atas dirinya, tak nanti di bawahnya, keruan Li Pong terkejut, segera ia bermaksud menarik kembali sarung goloknya, tapi sudah tidak keburu lagi tiba-tiba sinar hijau berkelebat, ilmu golok orang aneh itu sudah berubah, tep, lintu dibujurkan ke samping. Li Pong adalah Chiang Bun Jin atau ketua Hong Tong Pei, sudah tentu ia kenal gerak tipu itu disebut Sejut Han Koan atau kebarat keluar benteng hang. Jika ia tidak mundur cepat saatnya, tapi tunggu sampai orang habis memainkan enam. Jurus hingga 36 macam perubahan seluruhnya dilontarkan, maka pasti ia akan kewalahan menghadapinya. Ia menjadi geregetan mengapa tadi terlalu pandang enteng lawannya dan menyerahkan golok pusaka kepadanya, kini ia sendiri hendak melepaskan diri dari rangsakan saja rasanya susah. Mendadak ia kendorkan cekalannya, sarung goloknya terpaksa ia korbankan, ia ulurkan ke depan dan dilepaskan, berbareng orangnya terus melompat mundur. Maka terlihatlah sinar golok gemerlapan, sarung golok itu tahu-tahu terkutung menjadi tujuh potong. Nyata itulah tipu lemtau liok sing atau enam bintang dari langit selatan. Tipu serangan ini biasanya sangat susah dimainkan, sebab harus sekali membacok beruntun-beruntun menyendal enam kali, tapi dalam permainan orang aneh itu, tipu itu seperti sepelek saja, jitu dan langgeng, sedikit pun tidak meleset, hingga sarung golok itu terbabat enam kali dan terkutung menjadi tujuh potong dan berserakan di tanah. Sesudah liok hap tong cu lipong melompat pergi, kembali orang aneh itu berdiri kaku. Saking herannya junian sampai ternganga, hingga lama baru ia buka suaranya, Li siok siok, bagaimana ini? Kau adalah Chiang Bunjin Hong Tong Pei, masa ilmu golokmu liok hap cu hoat malah kalah sama dia bukan saja ilmu goloku kalah, bahkan tenaga dalam juga dia lebih menang, sahut lipong. Umpamanya dia yang gunakan sarung goloku dan aku memegang pek lintu, rasanya aku pun bukan tandingannya. Bukankah kau saksikan tadi, begitu bergerak, jurus pertama saja sarung goloku sudah terkurung di dalam sinar goloknya. Sungguh aneh. Orang ini pasti tokoh Hong Tong Pei, apakah mungkin masih angkatan tua dari golongan kami sehabis berkata, segera ia gelengi kepala menjawab sendiri. Tak mungkin, tak mungkin Li siok siok, tak perlu kau terkata keruan, sebab ilmu silat cabang lain, ia pun sangat mahirnya ujar junian. Paling benar sekarang carilah akal untuk merebut kembali golok pusakamu itu dari tangannya. Benar juga pikir lipong, segera ia menubruk maju sambil julurkan tangannya yang merah itu untuk merebut goloknya, tapi sedikit orang aneh itu angkat lengannya, dengan jurus Tianhot Tsukwa atau Sungai Langit Gantung terbalik, satu jurus dari Liok Hab Tsuhwat, terus hendak memotong pergelangan tangan lipong. Keruan lipong menjadi terkejut, cepat ia tarik tangannya dan ganti jari tangan kiri diangkat buat menyerang kedua mata lawan, dan ketika orang aneh itu lintangkan goloknya hendak menangkis, lipong membarungi sekali gertak, tangan kanan secepat kilat hendak menangkap punggung golok. Tipu serangan lipong ini disebut Sam Sing Go An Woat atau Tiga Bintang Mengelilingi Bulan, ialah semacam ilmu kepandayan merebut senjata orang dengan tangan kosong, lebih dulu jari kiri mengarah mata lawan, disusul menggertak, berbareng tangan kanan merebut, tiga gerakan sekaligus dilontarkan. Di bawah permainan Liok Hab Tong Chu, tipu itu menjadi makin hebat. Tapi hasilnya ternyata nihil, sebab orang aneh itu mendadak tekan goloknya ke bawah sebari kepala mengegos, lalu tubuhnya terus meloncat ke atas, dalam sekejap saja tipunya Tian Ho Tsukwa tadi sudah berganti menjadi telang hang seng atau bumi bergoncang menjangkitkan angin. Dalam kagetnya lipong tak berani menyusul buat merebut senjata lagi, dengan Mas Gulia melompat mundur, ia termangu-mangu tak berdaya. Di samping sana Jun Yan juga ikut khawatir bagi lipong, pekelintu itu adalah golok pusaka kaum Hong Tong Pei yang hanya dibawa oleh ketuanya, malahan ada peraturan yang menentukan bahwa melihat golok itu seakan-akan melihat ketuanya, anak murid Hong Tong Pei sendiri tidak sedikit jumlahnya, golok pusaka itu mana boleh dihilangkan begitu saja? Tapi apa gaya, kalau lipong sendiri tak mampu merebut kembali, apalagi ia sendiri? Hai, kau ini kenapa tidak kenal kebaikan? Dalam gugutnya ia berseru, orang meminjamkan golok padamu untuk menjajal ilmu goloknya, mengapa senjatanya malah kau kangkangi? Tadi tiba-tiba mulut orang aneh itu menyengir, tapi karena wajahnya yang jelek dan bibirnya yang sudah cacat, maka nampaknya menjadi ngeri. Menyusul ia angsurkan pekelintu itu kepada Lujung Yan yang terperanjat sembari mundur selangkah, tapi kemudian dapat dilihatnya orang tak bermaksud jahat, segera ia tabahkan diri dan menanya, apakah kau hendak berikan golok ini padaku? Orang aneh itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Maka tanpa ragu-ragu lagi Jun Yan mendekatinya, cuma untuk menjaga segala kemungkinan pecutnya ia siapkan di tangan. Lalu golok yang diangsurkan orang aneh itu diterimanya. Melihat itu, liok haptong culipong menjadi lega, golok pusaka itu pun ia terima kembali dari si gadis, dan katanya, setan cerdik, sekali ini benar-benar berkat kau. Kebaikanmu ini tentu takkan ku lupakan, takkan melupakan, apa gunanya? Masakan kau bakal memberikan golok itu padaku demikian sahut Jun Yan. Lalu ia pun berkata lagi pada dirinya sendiri, ah, betapa baiknya kalau benar-benar golok pusaka ini milikku? Siapa duga, baru selesai ia berkata, mendadak si orang aneh itu terus menerjang ke arah lipong, kelima jarinya terpentang terus hendak merebut golok itu, di waktu tangannya bergerak itu samar-samar membawa suara yang gemuruh lekas-lekas lipong menjot tubuh berjumpalitan ke belakang hingga jauh sambil berseru, ilmu pilik siu yang hebat. Setan cerdik, apa yang kau katakan tadi memang benar, orang ini mahir benar dalam berbagai cabang silat, ilmu pukulan pilik siu ini adalah kepandayan tunggal keluarga Indiholam yang hanya diturunkan kepada anaknya, ternyata dia pun bisa menggunakannya, benar-benar hebat dan aneh begitu ia melompat mundur, segera orang aneh itu memburunya dan beruntun-beruntun melontarkan beberapa jurus serangan buat merebut golok, tapi lipong sudah memegang senjata pusakanya, ia pun tidak gentar pula, segera ia mainkan liuk hap suhoat dengan kencang hingga orang aneh itu ditahan dalam jarak-jarak tertentu tak mampu mendekat. Karena itu, maka terdengarlah orang aneh itu bersuara uh-uh pula, rupanya gugup karena seketika tak bisa merebut senjata lawan. Lekas kau pulang ke tempatnya jingling cuh saja, buat apa masih keluyuran di sini kata Jun Yan kemudian. Aneh bin ajaib, terhadap apa yang dikatakan Jun Yan, ternyata orang aneh itu selalu menurut. Maka sekali putar tubuh, cepat ia mengeloyor pergi. Lipong dan Jun Yan termangu-mangu melihat kelakuan orang yang susah dimengerti itu. Berpuluh tahun aku berkecimpung di Kang O, tapi belum pernah kenal di kalangan perselatan ada seorang tokoh aneh seperti ini, demikian kata Lipong saking herannya. Kalau melihat tindak tanduknya sudah terang seorang gendeng yang tak merasa lagi asal lusul dirinya sendiri. Menurut aku, jingling cuh harus mengumpulkan semua tokoh-tokoh dunia perselatan dari yang rendah sampai yang tinggi, boleh jadi baru bisa mengenalinya. Maka kini biarlah aku pergi ke Celok Yang Hang untuk menemui jingling cuh, apakah kau juga ingin ikutah? Tidak, sahut Jun Yan menggelengkan kepala. Tapi harap Li Siok Siok, jangan sekali-kali kau beritahukan suhu tentang jejaku ini, bila kau mengatakan padanya, kelak pasti aku akan siarkan kejadian golokmu dirampas orang aneh tadi, coba pamormu bakal merosot atau tidak habis berkata, dengan tertawa terkikih-kikih ia terus berlari pergi. Melihat kenakalan si gadis, Li Pong hanya bisa angkat bahu sambil tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya ke Celok Yang Hang. Dengan kata-katanya tadi, Jun Yan sudah yakin meski ia keluyuran setengah atau selama setahun di luaran, pasti juga Li Pong akan membelanya di muka Seng Suhu, maka tak khawatir lagi kini, saking senangnya larinya tambah cepat. Malamnya, ia dapatkan sebuah penginapan di suatu kota kecil di bawah gunung, tapi belum lagi fajar tiba ia sudah bangun, ia melompat keluar melalui jendela, ia pilih sebuah gedung yang paling mentereng dan digerayanginya belasan lonjur emas yang seluruhnya hampir 400 tahil, dengan ini ia akan gunakan sebagai biaya pesiarnya nanti. Memangnya Jun Yan murid Tong Tian Xin Mo yang terkenal ksatria bukan, penjahat pun tidak, maka mesti sementara menjadi pencuri, Jun Yan tidak merasakan sesuatu keganjilan. Setidaknya kembali di hotel, hari masih belum terang, ia masuk tidur lagi hingga hari sudah dekat lohor baru mendusin, tapi baru saja sadar, segera ia merasakan sesuatu yang aneh, di dekat lehernya serasa dingin tajam, seperti ada sesuatu senjata tajam terletak di situ. Ketika ia menoleh ke samping, maka terlibatlah sebilah golok pusaka yang memancarkan sinar hijau menyilaukan, persis terletak di ujung hidungnya, jaraknya tidak lebih dari satu senti saja. Coba bila ia menolehnya sedikit sembrono, boleh jadi hidungnya yang mancung itu sudah menjadi pesek. Demi nampak golok pusaka itu, segera Jun Yan mengenali itu adalah pek lincu milik Hong Tong Pei, maka tanpa ragu-ragu lagi segera ia berteriak, ha, li siok siok, kau selalu mau takut-takuti aku saja, tapi meski ia mengulangi teriakannya, masih tiada orang menyahut, malahan terdengar pelayan hotel yang sedang menegur di luar, apakah nona sudah bangun? Apakah perlu diambilkan air cuci muka siow jiko? Panggilan pada pelayan, mari kau masuk, aku ingin tanya padamu sahut Jun Yan sembelari betulkan rambutnya yang kusut. Sebenarnya datangnya Jun Yan seorang diri menginap di hotel sudah membuat pengurus hotel merasa heran, kini dilihatnya pula si gadis tidur hingga lohor masih belum bangun, rasa curiga mereka semakin menjadi, maka sebenarnya si pelayan dan kasir lagi kasak kusuk dan bisik-bisik di luar kamar, kini demi mendengar panggilan, segera mereka mendorong pintu dan masuk ke kamar. Tapi begitu pintu terbuka, mendadak mereka melihat si gadis berdiri di depan ranjang sambil menghunus golok. Mereka menjadi terpaku kaget, malahan saking ketakutan kasir hotel itu sampai mendeprok di tanah sembari memohon, ang, ampun li tayong, sebutan pada begal wanita sedang si pelayan pun ikut-ikut mendekam di atas tubuh si kasir dengan badannya menggigil ketakutan. Mengkal dan gelisi gadis melihat macam kedua orang itu, lalu damperatnya, ngacobe lo, masa aku kalian sangkali tayong apa segala? Lekas bangun dengan gemetar kedua orang itu berbangkit tapi muka mereka tetap pucat bagai mayat. Hi, apakah semalam kalian melihat ada orang memasuki kamar ku? Tanya Jun Dian. Kedua orang itu saling pandang dengan heran oleh pertanyaan itu. Tidak ada sahut mereka akhirnya. Tidak ada seorang kakek buntak bertangan merah yang masuk kemari desak Jun Dian. Tidak ada, tidak ada sahut kedua orang itu berulang-ulang. Jun Dian menjadi semakin heran dan bingung tiba-tiba dapat dilihatnya di samping bantalnya terdapat pula secari kertas kecil, lekas-lekas yang mengambilnya dan dibaca, ternyata di atasnya tertulis dua huruf jingkin, gaya tulisannya kuat dan indah, selain itu, tiada sesuatu lagi yang didapatkannya. Semakin Jun Dian tak faham apakah artinya itu, dan meski sudah dipikir dan tiada mengerti, akhirnya ia pun simpan baik-baik golok pusaka itu dan pesan pelayan menyediakan makanan, habis itu, ia pun tinggalkan hotel. Ia membeli seekor kuda kuat untuk alat pembantu perjalanannya, sepanjang jalan ia selalu tungak tengok ke sana kemari hingga sangat menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang, namun sama sekali ia tak menghiraukan. Jalan yang diikutinya itu ternyata adalah jalan raya yang menuju kota Hengyang, suatu kota yang ramai makmur dan terkemuka di wilayah Holam dan banyak dikunjungi saudagar-saudagar. Di atas kudanya Jun Dian sangat terpesona oleh keramaian lalu lintas itu tiba-tiba didengarnya ada suara keleningan bercampurkan suara berdetaknya kaki kuda dari belakang, ketika ia menoleh, kiranya seorang suseng atau orang sekolahan, menunggang seekor keledai sedang mendatangi cepat dari belakang. Orang menunggang keledai sebenarnya tidaklah mengherankan, tapi suseng ini justru anak aneh, sebab caranya menunggang binatangnya itu dengan bungkur, jadi seperti caranya Tio Kolo, itu dewa dalam cerita Patsin, delapan dewa. Pula keledai itu meski kecil, tapi larinya ternyata amat cepat, lebih aneh lagi ialah bulu tubuhnya seluruhnya putih mulus, sebaliknya empat telapakan kaki dan ekornya hitam mengkilap. Terheran-heran Junnian melihat macam keledai yang menarik itu, diam-diam ia membatin, keledai ini hebat amat, jika dapatku rebutnya untuk pesiar kemana-mana, bukankah jauh lebih bagus daripada menunggang kuda belian ini tapi si pelajar muda itu seakan-akan dapat menerka akan maksud hatinya, tiba-tiba ia membentak, segera keledai putih itu pentang kaki terus lari cepat luar biasa. Sesaat itu Junnian malah tertegun, ketika ia sadar kembali, dua saudagar yang berlalu di situ sudah mendahulunya lagi lekas-lekas ia berdiri di atas kudanya untuk melongok, tapi keledai si pelajar sudah jauh sekali, untuk mengejar rasanya tak mudah, diam-diam ia menyesal kenapa tadi melepaskan kesempatan baik itu. Sedang ia termenung, tiba-tiba di samping ada orang membentak keras, semtai, lalu yang seorang menyambung, iau kiok nada teriakan itu semuanya sengaja ditarik panjang hingga kedengarannya rada aneh dan lucu. Ketika Junnian berpaling, kiranya itu adalah dua orang pembuka jalan dari sesuatu perusahaan pengawalan. Memangnya hati Junnian lagi mendongkol, apapula tiba-tiba melihat kedua pembuka jalan piyau kiok itu selalu melarak lirik ke arahnya seperti copet mengincar sasarannya, tentu saja ia menjadi gusar. Setan, di samping Nonamu, kenapa gembar-gembor sesukanya demikian dan peratnya? Pada umumnya, sebagai pengawal rendahan piyau kiok, meski bisa silat juga tiada artinya, tapi karena pengalaman pekerjaan mereka yang senantiasa merantau, mulut mereka justru tajam luar biasa, lebih-lebih kata-kata yang bersifat menggoda dan rendah, jangan ditanya lagi. Maka ketika mendengar Junnian mendamperat orang tanpa alasan, kira mereka memandang si gadis menjadi semakin berani, mereka tidak melirik lagi kini, tapi sengaja mengamata-mati dari depan sampai ke belakang dan dari kepala turun ke kaki lalu dari kaki naik lagi ke atas. Menghadapi seorang gadis jelita, tentu saja mereka menjadi tambah berani dan ingin mendapatkan keuntungan kata-kata. Mereka saling pandang sekejap, lalu tertawa bersama, sikap mereka sangat rendah memuakan. Hi, nona besar, kami bukan lakimu, kenapa belum kenal, datang-datang kau memaki orang segera seorang buka suara. Ai, to'ako ini demikian sambung yang lain seperti dua pelawak yang lagi main dagelan, kenapa dia memaki orang? Siapa tahu kalau dia telah penujui kita berdua. Hahaha, begitulah mereka bergelap ketawa, masih ada tiga-empat orang kawannya yang dengan sendirinya ikut terbahak-bahak. Sebenarnya mulut Lujun yang tidak kalah tajamnya, ditambah kecerdasannya, biasanya tokoh perselatan mana saja kalau kebentur dia, tentu akan merasa kewalahan. Seperti halnya siowye auesu yang dipermainkannya di atas ciok yong hong, tapi tak mampu membalas. Tapi kini menghadapi dua lelaki bangor dengan kata-katanya yang bersifat rendah kotor, sebagai seorang gadis dengan sendirinya tak ungkulan menandinginya. Keruan mukanya menjadi merah mendengar apa yang dikatakan kedua orang piyau kiok tadi, pikirnya, mereka berteriak membuka jalan memang sudah menjadi peraturan piyau kiok, salahku sendiri tadi memaki mereka, kini rugi sendiri. Maka sembari melototi kedua orang itu dengan sengit, tanpa buka suara lagi ia keperak kudanya berlari mendahului. Kalau si nona sudah terima salah, sebenarnya urusan menjadi beres, tapi dasar kedua orang piyau kiok itu memang lelaki bangor, mereka masih tidak kenal selatan, dikiranya Junyan hanya seorang gadis biasa yang mudah digoda. Tiba-tiba mereka pun keperak kuda menyusul bahkan sambil bergembar-gembar dengan kata-kata kotor yang tak sedap untuk didengar. Sungguh hati Junyan tak bisa bertahan lagi, diam-diam ia pikirkan nama perusahaan Semtai Piao Kiok yang diteriakan mereka tadi, logat mereka juga logat daerah Soatang, nama Semtai Piao Kiok di Soatang memang sangat terkenal, cuma siapa pemimpinnya ia sudah lupa. Kini ia hendak memberi hajaran setimpal pada laki-laki bangor itu, ia pun tak pikir bakal cocok dengan siapa nanti. Maka segera ia menahan kudanya sambil menoleh, ia menggapaikan tangan dan memanggilnya, marilah, kalian kemari melihat itu, mengira kalau si nona sungguh-sungguh kepincut, saking senangnya, tulang kedua orang itu seakan-akan lemas seluruhnya. Maka dengan suara sahutan yang dibikin-bikin, segera mereka pun keperak kuda ke depan. Di luar dugaan, baru mendekati si gadis, mendadak sinar pecut berkelebat, pandangan mereka menjadi silau tartar dua kali, muka kedua orang itu terkena sabetan pecut, saking kesakitan hingga mereka berkuit-kuit bagai babi disembelih, terus merosot ke bawah kuda. Rasa gusar jenian masih belum meredah, sekali lompat turun seret golok pelincu asal milik lipung itu ia lolos hingga memancarkan sinar hijau, dan sekejap kemudian, daun pelinga kedua orang itu sudah berpisah dengan tuannya, menyusul mana si gadis sayunkan kakinya hingga tubuh mereka terpental jauh ke tepi jalan. Meski perbuatan jenian dilakukan dengan cepat sekali, namun tempat di mana terjadi itu adalah jalan raya yang sangat ramai. Maka demi melihat seorang gadis jelita memegangi sebilah golok yang gemerlapan, sedang dua orang lagi berguling-guling di tanah penuh darah di muka, karuan orang yang berlalu di situ menjadi kacau. Tapi jenian tidak peduli, sedang ia hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdengar lagi suara keleningan yang berning-ming. Waktu ia memandang, kiranya keledai putih yang bertelapak kaki dan ekor hitam itu lagi yang sudah balik kembali dan berhenti sejauh dua-tiga tombak darinya. Penunggangnya, si pelajar muda itu yang menunggang keledai secara mungkur, lagi tersenyum ke arahnya di atas binatang tunggangannya. Pikir jenian, kebetulan olar mencari pengebuk, memangnya dirinya lagi hendak merampas keledai itu, kini ia sendiri yang datang kembali, kenapa tidak sekalian dilakukan sekarang, toh tadi sudah terjadi onar. Dengan keputusan itu, sedang ia hendak melesat ke sana, tiba-tiba dilihatnya ada tiga kuda bagus sedang menerobos rombongan kereta dan berjalan menuju ke arahnya, tiga orang penunggangnya nampak cekatan sekali di atas kudanya hingga sekejap saja sudah datang menghadang di depan si gadis. Belum lagi jenian mengamat-amati ketiga orang itu, dilihatnya si suseng tadi sedang bertepuk tangan sambil tertawa dan berkata, ha ha ha, bakal ramai, bakal ramai, tentu bakal ramai sekali. Jenian menjadi mendongkol, ia mendelik ke arahnya. Tapi tiba-tiba dilihatnya sewaktu pelajar itu bertepuk tangan tadi, tangannya gemerlapan dengan sinar kuning emas, bila ditegasinya, baru diketahui bahwa kedua telapak tangan pemuda itu ternyata halus rata tanpa satu jaripun, kecuali di tangan kanannya pada jari telunjuknya memakai sebuah salut emas yang bersinar kuning mengkilap. Melihat itu, diam-diam Jenian gegetun sendiri. Sungguh sayang seribu kali sayang, seorang pemuda yang begitu tampan ganteng ternyata tangannya cacat tanpa jari. Karena itu, tanpa merasa ia memperhatikan pula sekejap pada orang, sebaliknya suseng itu pun lagi tersenyum padanya, entah mengapa, Jenian menjadi merah jengah dan lekas-lekas melengus. Ketiga penunggang kuda yang memburu datang tadi, sebenarnya mula-mula berwajah sangat gusar, tapi ketika melihat di tangan si gadis membawa pek lintu, mereka jadi tercengang dan mengunjuk rasa heran. Segera yang berdiri di tengah yang berumur paling tua melangkah maju serta menegur, Semtai Piau Kiyok kami. Selamanya tiada permusuhan dengan Hong Tong Pei, guru kami Sem Jiu Jilei Heng Itui dengan Liu Hak Tong cuma lohan adalah sobat kental, kenapa sekarang Nona mencegat di tengah jalan hendak merampas Piau, barang kawalan, kami di tengah hari bolong meski lagu perkataan orang ini tidak kasar tapi terang bersifat menuduh tanpa sebabmu sababnya, walau sudah kenal juga golok pusaka yang berada di tangan si gadis adalah pek lintu pusaka Hong Tong Pei. Keruan Junian menjadi marah. Hektometer, jadi kalian bilang aku hendak merampas barang kawalanmu jengetnya segera. Ketiga orang itu tertegun, tapi toh menjawab juga, rasanya juga tidak mudah, jika itu memang maksudmu sebenarnya tiada maksud sama sekali pada Junian hendak merampas barang kawalan orang, tapi kini ia benar-benar dibikin marah tiba-tiba terdengar suseng muda tadi dari samping malahan ikut mengipasi, katanya dingin, aha, orang sudah terlalu mendesak, kalau tidak turun tangan, kemanakah muka harus disembunyikan sementara itu ketiga orang tadi sudah ambil kedudukan sejajar, masing-masing mengeluarkan Toya Sam Chiat Kun, yaitu Toya Tekuk 3, hingga menerbitkan suara gemerincing karena rantai penyambungnya. Tentu saja hal mana sangat menarik perhatian orang yang berlalu lalang di situ, segera penonton merubung makin lama makin berjubal, seakan-akan tinggal menunggu Jun Yan yang memulai turun tangan. Dasar anak murid Tong Tian Xin Mojiao Peking yang tindak tanduknya terkenal aneh, setiap perbuatan hatinya menurut panggilan hati seketika, sedang akibatnya tak pernah dipikir. Rupanya sifat ini sedikit banyak juga menurun pada diri Jun Yan. Maka dengan tertawa dingin segera jengitnya, baiklah, katakan terus terang barang apa yang kalian kawal, jika nonamu tidak penuju, boleh jadi tidak sudi turun tangan ketiga orang itu berwatak berangasan dan tinggi hati, berkat nama besar Sam Tai Piao Kio pula dengan tiga pemimpinnya, yaitu terdiri dari tiga saudara perguruan, yang tua bernama Sam Jiujilai Hang Itui, kedua Sam Pilo Jiatiat Gin, ketiga Sam Boi Yang Kuan Siang Lui. Kesemuanya memiliki kepandayan tunggal yang lihai, pergaulannya luas di seluruh negeri, sejak membuka Sam Tai Piao Kio, dari kalangan mana saja suka memberi bantuan seperlunya dan selamanya tak pernah gagal. Sebab itu sedikit banyak orang-orangnya menjadi terkebur, apalagi kini melihat Jun Yan hanya seorang gadis jelita, lebih-lebih tak dipandang sebelah mata oleh ketiga orang itu. Maka dengan tertawa dingin orang yang tadi menjawab, yang kami tawal adalah benda berharga yang bernilai belasan laksatahil emas, ada di antaranya sebuah kopiah bertabur mutiara yang besar-besar, ada pula sebuah perahu jamrut yang panjangnya hampir satu meter warna seluruhnya hijau dan terukir dari batu kemala asli, betapa hidup ukiran perahu itu hingga beberapa puluh penumpangnya di atas perahu juga seperti hidup sungguh-sungguh. Nah, dapatkah barang-barang itu menarik perhatianmu begitu terkeburnya, hingga barang-barang berharga yang mereka kawal, benar-benar ia beritahukan pada Junian. Padahal biasanya benda apa yang dikawal, justru harus dirahasiakan, tak nanti sembarangan boleh diketahui orang, kini caranya bilang terus terang, jelas sekali Junian dipandang sepele saja. Keruan hati si gadis semakin geram, ia pikir sekalipun nantinya harus berurusan dengan Sam Jiu Jiu Wai bertiga hari ini. Sudah pasti aku akan menahan piau ini, bila tidak, mukaku ini harus ditaruh di mana seperti kata si Suseng tadi. Mengingat akan pelajar muda itu, tanpa terasa ia melirik pula ke arahnya dan tertampak orang masih berpeluk tangan sambil bersenyum saja menonton di samping. Dasar watak Junian memang tak mau dikalahkan orang, apalagi sejak kecil sudah dimanjakan Sang Guru, maka begitu ambil keputusan, segera ia membentak, nah, jika begitu, semuanya tinggalkan untuk nonamu di sini habis itu, goloknya bergerak, selarik sinar hijau segera menyambar dari atas ke bawah. Cepat ketiga orang itu bersuit, lalu memencar tanpa balas menyerang. Tapi orang yang berdiri di tengah-tengah tadi telah menjadi incaran Junian, ia menyusul cepat dan mengirim tusukan dari samping. Lekas-lekas orang itu ayun toyanya untuk menangkis hingga menerbitkan suara gemerincingan. Mendadak dari menusuk Junian baliki golok pusakannya terus membabat ke bawah, maka terdengarlah suara kreng yang keras, toya yang bertekuk tiga itu sudah kena ditabas kutung sebagian. Ha, benar-benar perkelintu pusaka itu dengan muka berubah. Mungkin tadinya ia masih ragu-ragu apakah anak murid Hong Tompe bisa melakukan pembegalan. Sementara itu Junian telah tertawa dan berkata, nah, jika sudah kenal kelihayanku, tinggalkan barangmu, biar jiwamu nonamu ampuni sembari berkata, goloknya pun terus membacok dan membabat beruntun beberapa kali. Sebenarnya ia tak faham cuhoat atau ilmu permainan golok, gerak serangan ini hanya diakluarkan berdasarkan huihun ciohoat atau ilmu pukulan awan mengapung yang dipelajari dari sang guru gerakan enteng gesip tipu serangannya cepat ganas, pula ketiga orang itu takut pada tajamnya golok itu, maka mereka jadi terdesak sampai mundur terus. Melihat ada kesempatan segera Junian melompat ke depan. Tatkala itu para pekerja perusahaan pengawalan itu lagi berdiri di samping kereta muatan buat menonton pertempuran dan kereta-kereta itu berhenti di tengah jalan raya ketika Junian menerjang ke samping kereta itu sekali kakinya melayang dua orang di situ segera terpentau pergi menyusul mana Junian cabut panji pertandaan di atas kereta itu dan sekali tekuk ia patahkan panji itu menjadi dua terus dibuang sekenanya habis itu goloknya untuk membacok kereta keruan ketiga orang tadi sangat terkejut berbareng mereka memburu datang mendengar dari belakang ramai dengan tindakan orang tanpa berpaling lagi Junian ayun goloknya terus membabat ke belakang dengan gerakan henghun liucui atau awan meluncur air mengalir tapi mendadak ia robah menjadi liuhun tuwigeng atau awan meluncur mengejar belibis dasar golok pusaka pelincu lebar dan panjang maka seperti tangan si gadis bertambah panjang dan pula dimainkan dengan dasar buihun cil hok at maka terdengarlah segera suara kreng-kreng dua kali menyusul sekali lagi suara jeritan orang yang ngeri setelah ini barulah Junian memutar tubuh dilihatnya toya kedua lawannya sudah terkutung semua seorang lagi pundaknya terluka parah dan roboh di tanah nyata dalam dua jurus saja tiga orang lawan sudah dikalahkannya nah bagaimana cukup tidak untuk maukan perahu jamrudmu itu jengek Junian kemudian sembelari acungkan goloknya tapi baru selesai ucapannya tiba-tiba terlihat wajah ketiga orang itu mengunjuk rasa girang sembelari berseru sam susu menyusul mana lantas terdengar di belakangnya ada suara orang tua yang serak sedang berkata perahu jamrud itu berada padaku jika nona mau boleh mengambilnya mari cepat Junian berpaling maka terlihatlah di atas kereta piau sana entah kapan sudah berdiri seorang tua berpakaian ringkas wajah muka orang tua ini aneh luar biasa mukanya lebar di antara kedua alisnya terdapat sebuah belang panjang bundar hingga nampaknya seakan-akan punya tiga meter tangan dan kakinya pendek tapi tanpa senjata kedua matanya bersinar tajam sedang memandangi Junian hektometer tiba-tiba kakek itu menjengek pula kau membawa pekelin cu kaum Hong Tong Pei tapi terhadap liuk hap suhoat sedikit pun tidak becus ketiga murid keponakanku itu kena kau kelabui sebab menyangka kau adalah anak murid Hong Tong Pei dan rada mengalah karena itu apakah kau lantas anggap diri sendiri tiada bandingan di kolong langit ini melihat macamnya orang diam-diam Junian menduga orang tua ini tentu yang disebut sembok lengkoan siang lui si malaikat bermata tiga pikirnya kebetulan memangnya aku bertujuan menyohorkan nama kenapa aku tidak coba-coba tempur tokoh terkenal ini maka dengan tertawa dingin ia pun menyahut huh kalau golok pusaka Hong Tong Pei saja sudah berada di tanganku lalu apa kau tidak pikir baik-baik dulu tapi ingin cari penyakit dengan kata-katanya itu ia seakan-akan maksudkan jika golok pusaka liok haptong culipong dari Hong Tong Pei saja dapat kurebut lalu kau sembok lengkoan kira-kira bagaimana kalau dibandingkan lipong tapi sembok lengkoan siang lui justru bertabiat sangat keras meski banyak sabar sesudah tua namun tak tahan juga oleh kata-kata pancingan si gadis sekali menggereng tertahan mendadak orangnya mendoyong ke depan dengan kaki masih menancap di atas kereta lalu tangan kanannya tiba-tiba diulur jarinya bagai kaitan terus mencengkeram ke pundak si gadis melihat tangan orang pendek pendek saja pula jarak mereka lebih dari lima kaki Yunyan menaksir pasti cengkeraman orang itu tidak sampai maka ia anggap sepi tak terduga di waktu kecil Siang Lui bertiga pernah mendapat guru kosan dan masing-masing mendapatkan pelajaran ilmu yang lihai sejak masih muda Siang Lui sudah berhasil melatih ilmu tong tikong atau ilmu lengan sakti walaupun lengannya pendek tapi bila dijunurkan buat mencengkeram sekali lengan kiri sedikit mengkeret segera lengan kanan memanjang lebih dari dua kali karena tak tersangka-sangka akan kepandayan orang hampir-hampir saja Yunyan kena dicengkeram cepat ia balikan goloknya dengan T.I.E. L.I. U. L.I. naga melayang di dalam awan segera ia bermaksud membabat lengan musuh akan tetapi sudah terlambat tahu-tahu goloknya telah kena tercengkeram ketika siang L.I. gunakan jari telunjuknya terus mencetik maka nadi tangan Yunyan kena tertutup separoh tubuh si gadis terasa kaku kesemutan tubuhnya pun terhuyung-huyung mundur beberapa tindak dan golok pusaka pekelintu sudah pindah ke tangan siang L.I. Ternyata Hal ini benar salah Yunyan sendiri yang lengah tapi kalau dibandingkan sungguh-sungguh keuletan siang L.I. memangnya juga jauh di atas si gadis seumpamanya sekali gebrak tak berhasil dalam sepuluh jurus hendak merebut ke golok rasanya juga tidak sulit baginya setelah golok dirampas orang Yunyan berdiri tertegun di tempatnya tanpa berdaya sementara itu sembok lengkoan siang L.I. telah berkata lagi dengan dingin nah perahu jamrut itu apakah Nona masih inginkan pula di bawah pandangan orang banyak Yunyan menjadi malu dan gusar sesaat ia berdiri kaku tanpa bisa menjawab dan selagi hendak dekat menubruk maju buat adu jiwa dengan siang Lui tiba-tiba terdengar suara ting-ting kelemingan suseng menunggang keledai tadi tahu-tahu telah menyelak masuk kelingkaran orang banyak terus bersoja kepada siang Lui sembok lengkoan sapa pemuda itu sudah lama namamu tersohor kenapa harus main-main dengan seorang nona cilik jika melihat dia membawa pek lintu dengan sendirinya dia ada hubungan dengan liuk haptong cu janganlah sampai dari kawan nanti menjadi lawan siang Lui tergerak hatinya oleh kata-kata si pelajar sahuk nya lalu dua orangku dicelakai apalam tak selesai begitu saja kejadian itu aku juga melihatnya tadi kata suseng itu pula asalnya disebabkan kata-kata orangmu yang kasar hingga terjadi salah paham maka menurut aku tidakkah lebih baik dianggap selesailah sudah meski usianya muda tapi caranya berkata ternyata seperti orang tua memangnya jundian lagi serba susah kini dapat diketengahi orang hatinya benar-benar berterima kasih sesudah memikir sejenak kemudian siang lui menjawab kata-katamu memang tidak salah tapi golok ini harus ditinggalkan padaku biar kelak kalau pekerjaanku sudah selesai akan kuhantarkan sendiri ke hong tong san untuk diserahkan pada lipong mendengar golok pusaka itu akan ditahan jundian menjadi gusar lagi dan segera hendak mendam rat tapi suseng itu telah kedipi matanya mencegah lalu terdengar ia berkata baiklah begitu juga boleh habis itu keledainya ia keperak mundur ke samping jundian dan berkata pula marilah kita pergi saja dan sedikit tubuhnya menggeser tangannya diulur tahu-tahu jundian telah ditarik ke atas keledainya ketika suara keleningan berbunyi lagi keledai itu segera pentang kaki berlari cepat sekejap mati saja sudah jauh meninggalkan tempat itu karena merasa terima kasih maka jundian pun tidak anggap semibrono kelakuan suseng itu tanyanya kemudian belum lagi aku menanya namamu yang terhormat banyak terima kasih atas pertolonganmu tiba-tiba suseng tertawa dan menjawab keledai ku ini disebut ohun hoan hoi mega hitam bergulung-gelung disebut juga soat li song dan menghantar orang di bawah salju adalah binatang pilihan yang susah didapatkan kalau siang bisa mencapai ribuan li bila malam sanggup berlari beratus-ratus li nyata jawabannya menyimpang dari i yang ditanya selamat menikmati